Pimpinan Pusat Tim Reaksi Cepat atau TRC Indonesia sebagai organisasi kemasyarakatan yang konsisten mendukung Prabowo pada Pilpres 2019 dan 2024 merayakan hari jadinya yang ke-11. Acara itu sekaligus merayakan pelantikan Prabowo-Gibran. TRC pun siap mendukung dan mengkritik kebijakan pemerintah yang tak pro-rakyat. Acara yang digelar di Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara ini dihadiri puluhan anggota Dewan Pimpinan Pusat TRC, termasuk Ketua Dewan Pembina Harun Prayitno, Ketua Umum Haji Nur Samsu, Sekjen Rubiansyah dan para petinggi TRC lainnya. Ketua Umum TRC Indonesia Haji Nur Samsu dalam sambutannya mengucapkan selamat bekerja dan sukses menuju Indonesia emas kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain itu dirinya juga menyampaikan rasa bangga dan bahagia perjuangan yang melelahkan terbayarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden resmi dilantik untuk masa jabatan tahun 2024 kurang 2029. Lieutenant General Punawirawan, Bapak Prabowo, kita pejuang dari tahun 2014 ya sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Alhamdulillah sekarang kami bangga dan puas dengan terpilihnya beliau. Walaupun beliau belum istilahnya memberikan saran-saran kepada kami, tapi kami punya kebanggaan dari Tim Rasa Cepat Indonesia yang dikemandui oleh Bapak Ferry Jiletono dan yang selalu didukung oleh Ketua Dewan Pembina kita Bapak Haji Harun SESH. Sementara itu ditemui di tempat yang sama sekjen TRC mengatakan, organisasi ini memang merupakan relawan Prabowo sejak tahun 2014. Dirinya menambahkan TRC akan menjadi yang pertama kali mengkritisi kebijakan pemerintah bila tak berpihak pada rakyat, dan mendukung program pemerintah yang tepat sasaran. Kita akan selalu senantiasa menjadi penyimbang pemerintah, tidak akan pernah menjadi oposisi, tapi juga menjadi garda terdepan untuk suksesor kebijakan-kebijakan beliau, juga menjadi organisasi pertama yang akan mengkritisi ketika kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak berpihak dengan rakyat. Jadi posisi kita ada di tengah sebagai penyimbang, bukan oposisi. Kalau dilihat dari kabinet sekarang, meskipun belum 100 hari kerja, apa kritik dan seperti apa tanggapan Bapak? Kalau saya berbicara mewakili TRC Indonesia, melihat kabinet yang sudah dilantik dan diresmikan oleh Presiden kita, justru itu menganggap bahwa ini adalah benar-benar kabinet yang sesuai, walaupun agak gemuk gitu. Namun saya berharap semoga para pembantu Presiden itu benar-benar orang yang tepat, dalam artian the right man on the right place. Jadi kalau memang ada pembantu Presiden yang tidak mampu bekerja mengikuti sesuai aram beliau, ya hendaknya reshuffle atau reward and punishment itu berlaku. Terima kasih telah menonton!